Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusak mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara update atau berubah Riwayat jabatan Di MySAPK BKN Atau sekarang berubah nama Menjadi MySAPK BKN Tahun 2023 Ada pun cara singkatnya Yang pertama silakan Bapak ibu aksis alamat HTTPS mysn.bkn.co.id Silakan login Dengan menggunakan username Dan password yang terdapat Pada MySAPK BKN Silakan pilih menu Layanan ISN, pilih update data Pilih riwayat jabatan Alangkah baiknya Coba kami langsung praktikan saja Ke MySAPK BKN-nya Supaya jelas gambarannya Silakan aksis alamat MySAPK BKN Klik login Masukkan username Dan password Bapak ibu Yang terdapat Pada MySAPK BKN Klik sign in Jika Bapak ibu Menghasil login Silakan pilih Menunya Layanan ISN Pilih update data Pilih riwayat jabatan Klik tambah baru Silakan Bapak ibu Mengisi Kolom yang tersedia disini Yang pertama disini Kita diminta Memilih Jenis jabatan Silakan dipilih Jenis jabatan Bapak ibu Sekarang sebagai apa Disini kami contohkan Jabatan Fungsional Umum Instansi Silakan diketikan Instansi pusatnya apa Atau daerah Ketikan saja Disini kami contohkan Instansi pusat Kementerian Agama Ketikan saja Akan muncul secara Autocomplete Satuan kerja Disini silakan diketikan lagi Satuan kerjanya apa Kementerian Agama Kembali kami ketikan Tapi lebih spesifik Disini ada wilayahnya Kementerian Agama Wilayah Kandrik Banjarmasin Sesuai daerah kami Satuan kerja induk Tinggal diketikan lagi Atau dipilih Bapak ibu Biasanya lebih sedikit Sama Kementerian Agama Wilayah Kandrik Banjarmasin Lanjut Bapak ibu Silahkan masukkan Honor Honor ini Unit Organisasi terkecil Atau tempat Bapak ibu Sekarang bertugas Dimana Jangan sampai Salah masukkan Honornya Jika berasal dari Madrasa Atau sekolah Tinggal ketikan saja Nama sekolah Atau madrasanya Namun Jika bapak ibu Statusnya sebagai Urusan tata usaha Biasanya Diawali dengan Urusan tata usaha Terlebih dahulu Untuk mengetikkan Honornya Contoh Kami dari Madrasa Alia Diri 1 Lusunga Selatan Kami ketikan Urusan Tata usaha Karena ini Statusnya Sebagai Tata usaha Bukan Bungu Man 1 Lusunga Selatan Ini bapak ibu Sudah muncul Atau Jika tidak muncul Nanti silahkan Ketikan nama Sekolahnya Terlebih dahulu Pengusaha Tata usaha Man 1 Sungai Selatan Tinggal dipilih Gabatan Pengusuna umumnya Sebagai apa Di sini Kita lihat Iskanya Bapak ibu Sebagai apa Sebagai Pengadministrasi umum Atau bandara Pengeluaran Kita coba Ketikan Pengadministrasi Umum Ini bapak ibu Sudah ada Pilihannya TMT Jabatan Silahkan Silahkan Dilihat Bapak ibu Iskanya Termitung Mulai 1 April 2023 Kita masukkan Sesuai Yang terkenal Pada SK TMT Jabatannya Bisa Dikatikan Langsung Seperti itu Atau Dipilih Nanti Di sini Silahkan Dipilih Di sini Dikatikan Langsung Seperti kami Tadi Ini Hamilnya Buntannya Ini bulan Ini tahun TMT Pelantikan Di sini Tidak ada Bertanda Bintang Artinya Tidak wajib Opsional Sifatnya Jika Bapak ibu Ada Pelantikannya Biasanya Jika Mengisi Atau Menduduki Jabatan Tentu Seperti Kepala Ada Pelantikannya Silahkan Nanti Diisi Tanggal Atau TMT Pelantikannya Di sini Kami Kusungkan Karena Tidak ada Pelantikan Nomor Surat Keputusan Silahkan Bapak ibu Lihat Oke Bapak ibu Nomornya Sudah Kami Isikan Tinggal Kita Isi Tangga Surat Keputusan Tata Tangga SK Lihat Lagi SK Tangga Berapa Di sini Tertangga 20 Maret 2023 Diketikan Seperti Ini Atau Langsung Dipilih Bapak ibu Silahkan Isi Saja Sesuai Dengan Cara Masing-masing Bisa Isi Di sini Atau Diketikan Seperti Kami Tadi Ingat Turutannya Hari Bulan Tahun Setelah Itu Bapak ibu Tinggal Klik Lanjutkan Ditunggu Dalam Beberapa Saat Biasanya Mengambil Datanya Sedikit Agak Lambat Di sini Sudah Muncul Bapak ibu Untuk Melakukan Upload Data Pendukungnya Keterangan File Permatnya PDI Maksimal 1 MB Kurangannya File Harus Jelas Dan Tidak Blur Jika Fotokopi Biasanya Bapak ibu Harus Diga Leser Tanggal Lebih Dahulu Anggah Baiknya Mengupload File Dokumen Yang Asli Kita Klik Kita Cari File Dokumen Kita Pilih Dokumen Setelah Terupload Bapak ibu Scroll Konsolnya Ini Ke bagian Bawah Untuk Mengunggah Dokumen Jangan Lupa Scroll Ke bawah Unggah Dokumen Pastikan Sudah Tercentang Seperti Ini Artinya Dokumen Sudah Terapload Untuk Surat Pelantikan Sifatnya Opsional Karena Tidak Ada Pelantikan Tidak Perlu Di Upload Langkah Terakhir Bapak ibu Tinggal Klik Lanjutkan Lakukan Centang Saya Menyatakan Bahwa Data Yang Saya Input Benar Sambil Dicip Kembali Terlebih Dahulu Apakah Input Tanya Atau Data Yang Kita Isi Sudah Benar Atau Tepat Sesuai Dengan Iska Yang Kita Masukkan Disini Iska Terakhir Tinggal Klik Kirim Bapak ibu Oke Cik Terlebih Dahulu History Pengajuannya Apakah Sudah Masuk Input Bekas Oke Ini Sudah Masuk Status Input Bengkas Catatannya Disini Jika Statusnya Input Bengkas Artinya Masih Belum Melakukan Proses Dan Perifikasi Oleh Admin Isi Isin Ke Pegawaian Setempatnya Nanti Jika Sudah Diproses Oleh Admin Akan Berbas Statusnya Bisa Terima Atau Bisa Ditolak Tergantung Admin Yang Melakukan Perifikasi Jika Data Kita Lengkap Dan Menang Isian Atau Imputannya Tentunya Diterima Akan Berbas Statusnya Menjadi Setuju Atau Terima Oke Kita Kembali Jadi Bapak Ibu Kami Ulangi Untuk mencik Rewayat Pengajuan Tadi Silahkan Diklik Rewayat Pengajuan Di Sini Untuk Melihat Statusnya Maka Diterima Atau Ditolak Tadi Oke Ini saja Yang bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Manfaat Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh